Alhamdulillah Tidak terasa bahwa saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2023 Dan itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024 Pada umumnya masyarakat manusia Pada umumnya manusia tentu di dalam mengakhiri akhir tahunnya Biasanya mereka mencari hiburan Mencari kesenangan Baik itu dengan cara berkunjung ke sana kemari Menyewa pilah dan lain sebagainya Bagi kita sebagai mu'min yang benar Sebagai mu'min yang baik Tentu kita memiliki standar Memiliki aturan Bagaimana merespon setiap pergantian masa Pergantian waktu Baik waktu dalam artian Yang sifat harian, mingguan, bahkan bulanan Apalagi tahunan Pemirsa umat antipi yang dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT mengingatkan kepada kita Sebagaimana firmannya Dalam firman Allah SWT ini Tersilat dengan jelas Bagaimana Allah SWT mengingatkan kepada kita Agar setiap kita senantiasa Mengoreksi, mengevaluasi, memuhasabah Akan persiapan kita untuk hari-hari esok kita Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Muhasabah Muhasabah artinya Upaya serius untuk Memeriksa, mengevaluasi Mengoreksi akan perjalanan hidup kita Ada tiga hal paling tidak yang perlu kita muhasabah Yang pertama adalah Muhasabah niat Kemudian yang kedua adalah Muhasabah Menjikapi perintah dan larangan Allah Yang ketiga adalah Muhasabah dalam rangka persiapan Bagi kehidupan Akhirat kita Sebuah kehidupan yang abadi Pemirsa sekalian Muhasabah yang pertama adalah Muhasabah niat Apa itu Muhasabah niat? Muhasabah niat Artinya Bagaimana kita kemudian Mengevaluasi orientasi hidup kita Bahwa Allah SWT Sesungguhnya Menciptakan kita Menghadirkan kita ke muka bumi ini Tidak ada lain kecuali dalam rangka ibadah Maka Penting untuk kita mengevaluasi diri Sejauh ini sudah seperti apa kita Menyikapi perintah-perintah Allah Berkaitan dengan perintah ibadah Satu hal saja misalnya Tentang perintah sholat Sudahkah kita mampu Melaksanakan sholat kita dengan sempurna Bukan hanya Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban Bukan hanya sekedar menjalankan yang wajib Tetapi kita tambah dengan hal-hal yang bersifat sunnah Untuk melengkapi Ibadah kita dihadapan Allah SWT Kemudian Muhasabah yang kedua Adalah Muhasabah Di dalam menyikapi Atau merespon perintah maupun larangan Allah SWT Bahwa ada hal-hal yang memang Itu menjadi perintah Allah SWT Nah pertanyaannya adalah Sejauh ini Sudah seperti apa kita menjalankan perintah Allah Baik tadi yang bersifat Perintah maupun bersifat Instruksi atau perintah maupun yang bersifat larangan Kemudian yang ketiga adalah Menyiapkan bekal sedemikian rupa Itu hanya untuk perjalanan satu dua hari Bagaimana dengan perjalanan yang akan kita jalani Sampai ke negeri akhirat Sampai ke negeri akhirat kelak Yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir Maka tentu dalam hal ini Kita harus mempunyai Menyiapkan persiapan yang terbaik Persiapan di dalam Menyongsong kehidupan kita yang abadi Di negeri akhirat Tentu kita semua berkeinginan Untuk berakhir dengan khusnul khutimah Bukan hanya di dunia Tapi sampai ke negeri akhirat Yaitu memasuki surganya Allah SWT Demikian yang dapat kami sampaikan Nasta'firullah walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa